Setelah melakukan pencarian selama tiga hari, tim gabungan Basarnas Pos Melabuh ke Bupaten Aceh Barat akhirnya menemukan dua korban tenggelam Rabu pagi, dalam kondisi meninggal dunia. Dua korban ditemukan terpisah dalam waktu yang berbeda. Tim pencarian yang menyisir sejak subuh hari menemukan jasad korban atas nama Faiz, sekitar satu kilometer dari lokasi dilaporkan hilang. Faiz ditemukan Rabu pagi dan satu jam kemudian dievakuasi ke rumah duka. Pencarian kemudian dilanjutkan dengan menyebarkan petugas di kawasan korban pertama ditemukan. Tiga jam kemudian petugas mendapat kabar dari nelayan, ada jenazah mengapung di perairan Belang Padang, kecamatan Tangan-Tangan, atau sekitar enam kilometer dari titik korban tenggelam. Petugas gabungan kemudian meluncur ke lokasi dan menemukan korban bernama Rizky, teman Faiz yang ditemukan sebelumnya. Sekitar pukul 11 siang, jasad Rizky pun berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya dua jasad remaja tersebut, tiga korban tenggelam sudah ditemukan, satu korban selamat dan dua lainnya meninggal dunia. Petugas Basarnas Banda Aceh, Dwi Hedno Iswara, mengatakan, operasi pencarian terhadap tiga remaja yang hilang terseret arus laut itu pun dinyatakan selesai. Tim sergabungan pada pukul 7.30 WIB berhasil menemukan korban atas nama Faiz, 15 tahun, dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan satu nautikal mile dari LKP di dekat Pulau Goso. Kemudian pada pukul 10.15 Tim sergabungan kembali menemukan korban kedua atas nama Rizky, 15 tahun, agak lebih jauh, itu 6 nautikal mile dari lokasi kejadian. Sebelumnya diberitakan tiga remaja terseret arus saat mandi di pantai Jilbab, Senin sore. Petugas berhasil menyelamatkan Jaya, seorang remaja berusia 15 tahun. Sementara dua rekannya hilang dan baru ditemukan pada Rabu pagi atau dua hari kemudian, dalam kondisi meninggal dunia. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya.